Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Niko Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi atau memperbaiki Wifi laptop atau PC kita yang tidak bisa connect Caranya cukup mudah Anda cukup memperhatikan video saya dan memperhatikannya Sekarang kita mulai Pertama kita buka My Computer Lalu kita berikan Overtise Kita ke samping kiri player Kita klik Defense Manager Tunggu sampai kewartabilan seperti ini Lalu kita cari iPhone dengan tulisan Redbook Adapter Kita klik dua kali Kita klik Microsoft Virtual Wifi Mini Port Adapter Kita klik kanan Update driver software Klik browser my computer for driver software Klik atau kita klik let me pick from OS Jika ada pilihan untuk driver di laptop atau PC kita Kita pilih yang paling bawah Di sini saya cuma satu pilihan Beda laptop beda pilihnya Kita klik next Jauh sampai proses instalasi sukses Kalau sudah sukses Pasti ada celan Windows has sukses updated your driver ke-9 Kita klik close Lalu bawahnya Di sini ini nama driver di laptop saya Ya beda untuk beda drivernya Kita klik kanan Update driver software Pilih browser my computer for driver software Lalu pilih let me pick from OS Nah di sini ada banyak pilihan Kita pilih versi yang terbaru Nah di sini ada tanggal Tanggalnya dan versinya Kita pilih yang paling Pilih yang paling baru Dari yang pilihan yang lain tadi Tapi paling bawah Lalu kita klik next Tunggu sampai proses instalasi sukses Tunggu sampai proses instalasi sukses Lalu kita klik Terakhir Caranya seperti tadi Makanan Update driver server Pilih browser Tunggu sampai proses instalasi sukses Setelah sukses kita Terus semuanya Kembali ke desktop Usahakan tidak ada aplikasi yang terbuka lagi Setelah sukses kita Restart komputer kita Atau laptop kita Setelah selesai Wifi kita pasti sudah bisa dikembangkan lagi dengan online Terima kasih sudah menonton video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton